Atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 yang telah pemerintah susun dengan mempertimbangkan ketidakpastian akibat situasi pandemik COVID-19 yang menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. Rancangan Kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas inovasi dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Kami sangat berterima kasih atas dukungan DPR yang memberikan fleksibilitas dan menyetujui penambahan ruang fiskal dalam APBN tahun 2021 agar pemerintah dapat mengantisipasi tantangan COVID dan pemulihan serta mitigasi penanganan kesehatan dan mendorong pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021.